ini menir kompeni lagi sakit tuh di rumahku jadi agak sepi ya teman-teman aku kan biasanya kalau di bawah ini cuma sama menir kompeni tapi karena menir kompeni tuh di atas ya karena kan harus karantina tidur di atas sedangkan aku tidur di bawah dan mau dia juga di atas jadi aku tuh kalau malam cuma sendirian aja di bawah jadi agak sepi juga kangen sama menir kompeni yang suka bercanda soalnya teman-teman nah tapi alhamdulillah tuh kemarin tapi kemarin tuh dia bilang aku sekarang gantian deh tidur di bawah karena tuh aku bosen di atas jadi yaudah aku tuh pindah yang tidur di atas menir kompeni yang tidur di bawah ini teman-teman aku lagi baru selesai masak nih dan beres rumah lagi ini aku libur kerja tapi ya seperti biasa ya teman-teman beres rumah dan masak-masak dan kebeneran juga aku nih sibuk lagi ngurus yang sakit di rumah ini menir kompeni lagi sakit udah lebih seminggu yang lalu tuh kan kena corona tapi alhamdulillah udah agak mendingan nah sekarang tinggal maudi maudi juga dapet corona juga ini ya teman-teman aku cuma mau cerita juga sebenarnya tuh maudi tuh udah pernah dapet corona waktu gelombang pertama yang lalu waktu itu kan maudi dan aru yang kena corona aku juga sakit tapi aku bukan corona tapi kena krip nah itu cuma menir kompeni yang waktu itu sehat dia yang ngurusin kita waktu kita sakit waktu gelombang pertama yang lalu nah sekarang ini menir kompeni yang pertama sakit dia kena corona karena dapet dari kolehannya teman kerjanya juga sakit corona atau besmet sama corona yang didapat dari istrinya istrinya itu kan guru di sekolah dasar jadi menularin ke suaminya suaminya itu temennya Sander nah sekarang apa tinggal maudi yang masih dalam tahap penyembuhan dan Sander juga masih masih capek banget dia tuh juga belum bisa banyak ngapang-ngapain tapi alhamdulillah udah bisa dari tempat tidur udah bisa bangun kemarin-marin itu tuh dia gak nafsu makan ya teman-teman kalau lagi sakit aku cuma bikinin sup ayam dan sup tomat nah ini karena dia udah agak mau makan sedikit aku coba mau masakin yang mungkin dia suka ya biar tambah energi biar cepat sembuh dia udah bosen sup-supan dari kemarin jadi ini aku masakin daging ala Belanda aja deh daging itu kan banyak jad besinya biar dia tambah tambah kuat deh teman-teman ya dan nanti aku aku juga masak ke nasi goreng tuh nasi goreng pakai kacang-kacangan tapinya dan ini ada tempe dan tahu tapinya bumbu pakai bumbu bumbu orang Korea itu pasta ciri pasta orang Korea itu yang kesukaan mau diaduk goreng juga telur mungkin ini mau diaduk dan arus sebenarnya gak mau begitu banyak makan daging tapi karena dia lagi pada sakit biar tambah energi aku aku suruh dia makan daging juga biar cepat sembuh nah ini ya teman-teman jadi harcurhatku aja ini tuh aku tuh kemarin kerja juga gak tenang udah beberapa hari juga tuh aku kan kerja juga pulang setengah hari karena mikirin di rumah ya yang pada sakit nah corona ini ternyata agak banyak lagi teman-teman karena aku kan kerja di rumah sakit selama aku kerja udah lebih dari seminggu itu tuh selalu sibuk banget kadang-kadang aku sampai gak sempet minum untuk minum kopi atau minum teh karena tuh pasien-pasiennya tuh pasien corona tuh banyak yang masuk rumah sakit pasien yang masuk tuh kebanyakan pasien corona juga teman-teman jadi ruangan IC2 tuh penuh dan otomatis aku juga dapat banyak kerjaan tentunya karena aku harus meriksa darah-darah dari pasien-pasien corona juga dampaknya oh iya sebentar lagi bulan puasa akan datang sebelumnya aku minta maaf kalau aku berbuat kesalahan baik yang disengaja atau tidak sengaja nah teman-teman aku akhir aja curhat-curhatku sedikit ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin selamat beraktifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati